Orang-orang bodoh Suatu masa hidup lahir Ada lima murid Pemimpin mereka adalah yang keenam Mereka berpikir bahwa kebijaksanaan dapat ditemukan di suatu kota tertentu di sebuah kerajaan yang sangat jauh Dan setelah perjalanan sepanjang hari Mereka tiba di sebuah sungai Sungai yang sangat lebar, liar, dan dalam Kita harus menyeberangi sungai ini Ketiba ke kota kebijaksanaan Tapi guru, kaget saya dahulu pernah menyeberangi sungai ini dengan para bandit Membawa segantung karung berisi garam di punggungnya Belah sampai di sisi lain Sungai Korang itu lenyap Bersisa, kaget nih kaget Alamak Itu aja Terus di mana caranya menyeberangi ini Coba 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 tes dulu Dia masih ngamuk atau tidak Coba 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 Apinya mati Tiba di guru Tiba di guru Wah sungainya masih ngamuk ini Besok aja kita lanjut Kita duduk dulu Dan mereka pun beristirahat dengan harapan Agar sungai itu mulai tenang dan tidak marah lari Keesokan harinya Bangun, bangun, bangun Marah Coba tes dulu lagi Apakah sudah masih marah atau tidak Tidak, aman, aman, aman Tidak, aman, aman Tidak, aman, aman, aman Tidak, aman, 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 aman Turun, turun, turun Turun, turun, turun Tidak, aman, aman, aman Tidak, aman, aman Tidak, aman, aman Tidak, aman, aman hilang kok bisa begitu dimakan oleh sungai Bagaimana caranya dari sekarang Bagaimana caranya terimakasih sudah jadi kita lanjutkan lalu dan akhirnya mereka melanjutkan kejalanan mereka ke kota kebijaksanaan demikian